Halo assalamualaikum guys eh masih bersama Putra AM channel kali ini kita lagi bongkar kipas ya teman-teman ya langsung to the point saja tadi saya itu bongkar-bongkar kipas karena apa karena apa kipas itu berputar tapi kok setelah beberapa saat itu putarannya menjadi melambat lagi terus akhirnya tidak berputar lagi Apakah rusak ternyata enggak teman-teman setelah kita bongkar ternyata masalahnya ada di sini jadi kalau misalnya nanti teman-teman mengalami kipas anginnya kok tidak berputar jangan buru-buru dibawa ke servis ya karena masalahnya sepilih sebenarnya masalahnya sangat sepilih masalahnya cuman ini kotor bagian yang esnya sini kotor teman-teman ya jadi kita lepasin ini jadi nanti eh untuk langkah-langkah pembetulannya kalau kipasnya tidak berputar kalau ternyata setelah dibersihkan ya berputar berarti kan enggak rusak yang yang rusak atau yang kotor tuh ini ya jadi ini harus kita bongkar ini kita lepasin kita lepasin kita lepasin terus kita copot yang nanti nanti setelah dicobot nanti isinya ini temen-temen nah ini nah ini terus ini kontradilnya sama ini jadi ini adalah tempat untuk memberikan plumas ya jadi ini seperti apa kasa gitu ya kalau ini kan nanti dikasih oli plumasnya nanti temen-temen untuk oli plumasnya disini cuman ini ini sudah saya lepas tadi sudah saya pasang sudah saya bersihkan yang saya lepas yang satunya sekarang satunya yang bagian depannya jadi ini setelah kita lepas ternyata ada kotoran disini rasanya kayak stempad gitu ya temen-temen ini harus dibersihkan karena apa kalau ini gitu kipas tidak berputar terus temen-temen kasih belumas lagi lama-lama dia juga tidak itu temen-temen sama-lama dia juga akan berhenti lagi karena apa karena disini ya ada buasnya harus dibersihkan kalau ini nggak dibersihkan nanti dia akan mengambat lagi makanya sebelum dikasih plumas bagian harus dipongkar harus dipongkar ya setelah dipongkar dibersihkan semuanya kalau enggak punya pembersih instan ya bisa dicuci sama sunlight juga bisa ya ini ya bisa dibersihkan sampai bersih baru nanti kita pasang lagi baru nanti setelah bersih semuanya tidak ada kotorannya seperti ini yang menampil seperti ini nah baru bisa kita kasih plumas lagi nah setelah yang ini ini dibersihkan ini bisa diganti atau dibersihkan ya karena ini sudah kaku mudah kaku ini tempat kita naruh ini kalau misalnya teman-teman pakai apa ini untuk mesin jahit ini misalnya ini juga bisa ini nanti nyatanya disini kalau untuk pelumas untuk langsung ngasih ini ada lubang untuk ngasih pelumas disini ya ini lubang untuk ngasih pelumas disini sebenarnya kalau nggak dilepas ya terus itu ini tadi sudah saya bersihkan sudah saya pasang lagi sudah saya kasih pelumas ini ini sudah beres ya tinggal ngasih yang sebelahnya ini ya jadi saya lupa udah bongkar lupa kasih tahu temen-temen ya sebelum saya saya pasang lagi ini sudah saya bongkar isinya ini harus bersihkan sampai bersih temen-temen ya harus dibersihkan sampai bersih jadi bersihkan semuanya yang dalam dibersihkan baru nanti kita pasang lagi kita kasih pelumas yang rumahnya ini rumahnya ini juga harus dibersihkan ya yang ada di sini ini harus dibersihkan teman-teman bersihkan silap tapi jangan pakai air ya karena ini adalah listrikernya bersihkan saya kena teman-teman semuanya bisa ini hanya konsep segerana tapi ada baiknya teman-teman yang belum tahu bisa mencoba jadi enggak begitu alat-alat kita rusak ya bisa nyanyi panjang service harus ada baju kita bisa segala macam ilmu biar bisa ngirit teman-teman ya jadi kalau nggak ada biaya service kita bisa betul sendiri kan asik gitu ya nah ilmunya semakin banyak sekarang kita akan bersihkan dulu gitu nah ini tadi udah kita bersihkan teman-teman ya cuman sisa-sisa kerak ini nggak boleh ada jadi ini harus bersih ya harus dibersihkan nih bisa pakai kain bersih ya untuk mengambil kerak-kerak yang masih tersisa seperti ini ini harus diambil karena ini nanti akan mengganggu putaran ya pelancarannya dan jika masih ada seperti ini nanti akan menciptakan kerak-kerak yang baru sehingga pipas kita akan serut lagi ya atau kalau ini sudah rusak mending diganti mending diganti hingga semuanya kalau masih bisa bisa difungsikan cukup kita bersihkan seperti ini nah prosesnya nggak yakin bersih semuanya kerak-keraknya tidak akan menciptakan kerak yang baru setelah dikasih belum mas baru nanti kita pasang oke saya kira sudah cukup bersih ya ini cukup bersih ya ini juga harus yakin bersih kita pakai lap kering yang bersih layakin ada terak-teraknya harus bersih semua harus dijamani bersih ya teman-teman ya terus tadi ini kakasanya yang untuk apa menampung pelumas ya ini juga kita bersihkan tadi yang tadinya kelas sekarang sudah enggak karena apa ada gumpalan apa minyak-minyak yang menggumpal yang tadinya mungkin ada stempetnya yang mengeras ya sekarang sudah enggak jadi nanti bisa ditempati untuk pelumas lagi itulah setelah selesai semuanya ini siap kita rangkai tapi kita bersihkan yang ini dulu ya ini harus bersih dan dalam sini kita lap sampai bersih baru kita pasang oke setelah yakin bersih sudah bersih kita rangkai yang ini sekarang saya teman-teman ini posisinya dimasuk seperti ini ini nanti untuk pelumas yang 40 masih baru setelah ini yang biar kasih pengennya juga di sini ya lalu kita pasang dan yang lebih penting lagi adalah ini teman-teman ya ini ini harus bersih jadi kan kelihatan di sini nih ini bekasnya oli yang menggumpal ya yang ini yang nanti mengaruhi mempengaruhi perputarannya tidak lancar ya di bagian belakang ini bagian depan ini yang ada kipasnya nanti ini ada lubang apa penahan apa baling-baling kipas nah ini yang menciptakan apa seretnya tuh di sini nih atau kalau enggak ini sudah aus sehingga tidak apa tidak halus lagi sudah aus karena sudah aus maka dia akan menciptakan gemelan-gemelan seperti ini sudah dapatnya ini bisa diganti dan untuk sementara kita cukup bersihin dulu masih kita bisa pakai kita bersihin dulu ya coba kita bersihin seperti ini teman-teman telap yang keren ini harus bersihin harus bersihin harus bersihin kalau biasanya kita kasih lumas ya tidak kita nah ini ini terasanya udah kasar teman-teman kalau disini sudah kasar maka kipas anda akan cenderung cepat seret dan menggumpal nah ini sudah aus teman-teman aus maksudnya ini sudah enggak seperti ini lagi ini udah kasar karena gesekan-gesekan kalau ini udah kasar maka alamatnya ini harus juga diganti ya tapi kalau misalnya kipasnya teman-teman nanti dibongkar tidak aus seperti ini enggak perlu diganti cukup dibersihkan aja ya karena memang barang elektron itu ada masa pakainya enggak bisa abadi selamanya pasti akan nanti ada kerusakan dan ada masa pakainya tapi angka baiknya dicoba karena mungkin kasusnya tidak sama yang teman-teman alami mending dibongkar dan kita cek juga tapi ini kalau punya saya ini ini udah aus ini sudah waktunya ganti tapi kita akan coba bersihkan dulu seperti ini baru kita pasang lagi pasti bisa berputar cuma dia punya masa dimana nanti dia akan seret lagi karena ini sudah aus ini dijamin pasti akan seret lagi karena ini sudah kasar sudah aus kalau sudah aus seperti ini alamatnya dia pasti minta tidak diganti karena walaupun kita pakai haluskan pakai amplas pun juga ini susah kondisi seperti ini oke kita bersihkan dulu atau kita coba kita haluskan pakai amplas ukuran 500 atau 400 yang bagian aus kasar ini biar halus ya namanya eksperimen ini saya tidak tahu nanti hasilnya gimana yang jelas tinggal kita taruh seperti ini aja kita pegang bagian kasar kita putar agar tidak kasar biar tidak menciptakan kembalang-kembalang lagi tapi yang jelas masanya berkurang jadi kalau misalnya enggak sama lagi nanti pasti akan terjadi lagi kasusnya kalau paling tidak kita bisa gunakan dalam kurang waktu tertentu bisa tertahan ya kalau nanti memang sudah rusak total ya udah pilih aja lagi gitu ya teman-teman karena barang kayak gini gak bisa awet selamanya gak bisa pasti ada masa untuk menggantinya kita bersihkan seperti ini pakai amplas yang halus termulus hasilnya ini udah lumayan teman-teman setelah kita amplas ini sudah halus sudah enggak aus lagi tapi mungkin besarnya berbeda dengan ini sehingga nanti akan agak somplak nanti mungkin ya tapi paling tidak dia tidak kasar ya ini udah halus teman-teman tapi ini masih halus teman-teman ini belum aus ini yang aus bagian depan sini tapi ini setelah kita amplas ini sudah mulai halus tidak aus lagi kita ratakan ya diputar gini aja ya jangan di amplas kayak gini jangan tapi ini cukup kita ambil di putaran bulatnya ini aja teman-teman ini udah lumayan nih udah bagus nih nah ini tidak terlalu kasar ya sekarang nanti kita bisa pasang ya sudah dibersihkan semuanya kita bisa pasang kita pasang ringnya yang ini selamat menikmati 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 di colokan ya masukkan colokan dulu dan kita tes eh siap pakai langsung yang besar ah dia sudah bisa berputar teman-teman tuh ya udah bisa gila-gila teman-teman udah cepat berputarannya syaratnya memang harus bersih teman-teman seperti itu tadi prosesnya pasang baling-balingnya nah ini sudah saya pasang baling-baling teman-teman ya kita coba ya enternya oh kupas kita sudah bener lagi nih nah dia temen-temen uh keren adem ya Oh tentu ya coba ini nomor dua nomor satu ya nomor tiga tapi kemungkinan besar ini hanya akan tahan beberapa lama gitu ya karena tadi sudah ada kausan memang sudah waktunya harus perpatnya diganti kalau memang kerusakannya ada pulungannya diganti juga kalau terlalu banyak penggantian ya mending kita beri yang baru aja itu langkah berakhir ya atau jika ternyata dia tidak bisa berkebar dengan apa kenceng kita perlu ganti ini teman-teman kita perlu ganti ini saya tunjukkan yang hitam-hitam ini teman-teman ya ini namanya kapasitor sekarang kita cek ini masih bagus apa anda kalau memang ini harganya cuma sekitar 7500 kalau beli ya ini kita lepas dulu lepas dulu kita belikan kita ganti ya ukurannya berapa kita cek dulu nah ternyata setelah kita cek sekarang ini akan kita ganti dengan yang baru tadi saya udah beli dengan ukuran 1 1,5 teman-teman ini akan lebih panter nanti muternya ya kita akan coba pasangnya ini teman-teman ya eh tinggal kita ganti kita aja ya pasang ini namanya kapasitor temen-teman parahnya ya sekarang kita akan coba pasang seperti ini masang kita kasih pelindungnya satunya karangkai kita kasih pelindungnya ini cukup mengganti ini sekarang kita coba seperti apa putarannya oke kita cek dulu muternya ya teman-teman ya oh ternyata lebih kencang ini adalah eh setelah kita akan di 1,5 dia berputarnya lebih panter ya jadi yang hasilnya tadi 1,2 ini yang apa paling lambat ini kita cek yang nomor 2 wah yang nomor 2 aja udah kenceng gini ya sekarang kita coba yang paling bantar yang tiga oh itu tadi udah tiga makanya bantar ya ini satu ini dua oh ini mati ini satu ini dua ya yang ini tiga ini bantar ya ini tiga nah ini ini udah kencang banget banget lagi masalahnya harus pilih kalau memang perputarannya tidak pantar cukup kita ganti nih ya apasitornya kita ganti oke saya kira itu teman-teman ya semoga yang mau menggunakan ya terimakasih jangan lupa like subscribe kita channel di video channelnya di blog playlist temennya terimakasih selamat menikmati oke ya 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 ya